98 drone bersenjata datang menyerang mereka. Mereka yang ada di kafal Victory sudah tidak kuat lagi melawan serangan itu. Namun Kapten Zhang meminta bantuan kepada orang-orang pembersih sampah luar angkasa, akhirnya orang pembersih sampah ikut dalam aksi pertempuran, sehingga seluruh drone bersenjata berhasil dihancurkan. Tak lama dari situ, Sullivan datang dengan wajah yang menyeramkan. Pesat Victory mengalami kerusakan parah. Kini mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan mereka saling mengucapkan selamat tinggal. Mereka yakin mereka akan mati saat itu juga. Karena mereka membawa bom hidrogen itu dengan jarak 5000 km untuk diledakkan agar bumi tetap aman. Sedangkan Kotnim sebelumnya sudah dipindahkan ke kapal lain bersama putugas kebersihan. Lalu sebuah ledakan dasyat pun terjadi. Pesawat Sullivan pun meledak dan menjadi abu. Sedangkan pesawat Victory terlempar jauh dan ada lapisan pelindung yang melindungi mereka dari ledakan.